Selamat datang, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan merekomendasikan variasi casing terbaru untuk device Xiaomi. Lebih tepatnya Xiaomi Redmi Note 10 dan Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Dan sebelum kita masuk ke inti videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu mendapatkan update terbaru seputar gadget, tutorial, dan aksesoris pelengkapnya. Dan untuk informasi buat kalian yang akan dan ingin membeli casing yang ada di video kali ini bisa kalian temukan link kembeliannya yang ada di deskripsi video. Oke, kita langsung saja ke pembahasan utama dan preview singkat. Rekomendasi, casing dengan motif terbaru untuk device Xiaomi, Redmi Note 10, dan Redmi Note 10 Pro. Oke, yang pertama kita membahas casing untuk Redmi Note 10. Dan inilah desain terbaru atau variasi motif terbaru untuk casing Note 10. Dan desain casing yang pertama untuk Redmi Note 10 memiliki desain atau tema dengan tema utama yaitu astronot dengan dominasi berwarna putih. Dengan tulisan berwarna biru. Dan stiker di bagian bodi belakang di casing kali ini untuk Redmi Note 10 adalah stiker permanen dan tidak akan terkelupas atau hilang jika kalian pakai dalam jangka waktu yang lumayan lama. Dan stiker di bagian bodi belakang juga memiliki desain timbul atau 3 dimensi. Dan bahan material di casing yang pertama untuk Redmi Note 10 untuk di bagian bodi belakang terbuat dari bahan plastik atau mica yang cukup tebal. Dan untuk di bagian bodi samping terbuat dari bahan karet yang pastinya cukup melindungi handphone kalian saat terjatuh. Dan terjadi benturan di Xiaomi Redmi Note 10 jika kalian memakai casing kali ini. Dan kerapihan lubang di casing untuk Redmi Note 10 yang pertama untuk lubang speaker, lubang charger, lubang mic dan lubang jack audio semuanya aman dan rapi. Dan untuk di bagian samping untuk tombol power atau finger pin dapat dipastikan rapi dan tanpa ada masalah. Dan untuk bagian atas dari lubang speaker, lubang low infrared semuanya rapi tanpa ada kendala. Dan tombol di casing kali ini memiliki bahan yang berbeda dari bagian bodi samping dan memiliki warna merah untuk desain casing yang berwarna hitam. Dengan tombol dengan bahan material yaitu plastik sama seperti bagian bodi belakang. Dan untuk keamanan kamera, dapat dipastikan terlindungi dengan sempurna dengan adanya protektor atau pelindung kamera dengan bahan material plastik atau mica. Dan kenyamanan saat mic casing kali ini untuk Redmi Note 10 cukup nyaman, tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis jika kalian menggunakan di Xiaomi Redmi Note 10. Dan pastinya tidak licin saat kalian gunakan saat tangan kalian basah atau berminyak. Dan itulah preview singkat untuk casing Redmi Note 10 dengan variasi atau desain terbaru untuk Redmi Note 10 dan Note 10 Pro. Yang kedua dengan variasi berwarna hitam dengan kompris tombol berwarna merah. Dengan variasi tema Star Wars dengan dominasi berwarna hitam. Dan untuk bahan material di casing yang kedua kali ini tetap sama dengan casing yang pertama untuk di bagian bodi belakang terbuat dari bahan plastik atau mica. Dan di bagian bodi samping terbuat dari bahan karet. Dan pastinya stiker di bagian bodi belakang adalah stiker permanen dan tidak akan mengelupas dalam jangka waktu yang lumayan lama. Dan yang ketiga dengan variasi berwarna hijau dengan kombinasi tombol berwarna kuning. Dengan desain atau tema di bagian bodi belakang yaitu Star Wars dengan dominasi berwarna putih. Dan pastinya semua desain dan bahan material di casing yang ketiga kali ini memiliki bahan material yang sama seperti yang sebelumnya. Untuk di bagian bodi belakang terbuat dari bahan mica atau plastik. Dan di bagian samping terbuat dari bahan karet. Dan pastinya tetap nyaman saat digunakan saat kalian memakai casing kali ini untuk Redmi Note 10. Dan berikutnya kita akan membahas untuk Redmi Note 10 Pro. Dengan desain dan variasi motif yang sama. Dan inilah casing untuk Redmi Note 10 Pro dengan desain yang sama dengan tema astronot atau luar angkasa. Dan inilah casing yang sama untuk Redmi Note 10 Pro dengan tema astronot atau luar angkasa. Dengan dominasi berwarna putih dengan tulisan berwarna biru. Dan bahan material di casing untuk Redmi Note 10 Pro. Sama seperti casing untuk Redmi Note 10. Untuk di bagian bodi belakang terbuat dari bahan plastik atau mica. Dan untuk bagian samping terbuat dari bahan karet yang cukup tebal. Dan untuk kerapihan dari lubang speaker, lubang charger, lubang mic dapat dipastikan semuanya rapih tanpa ada kendala. Dan untuk bagian tombol power atau fingerprint dapat dipastikan aman dan terkendali. Dan untuk bagian atas dari lubang jack audio, lubang speaker, lubang infrared, dan lubang mic dapat dipastikan semuanya rapih dan tanpa ada masalah. Dan untuk keamanan kamera, dapat dipastikan kamera terlindungi dengan sempurna dengan adanya protektor atau perlindung kamera yang terbuat dari bahan plastik atau mica yang cukup tebal. Dan pastinya dapat menjamin keamanan kamera di Redmi Note 10 Pro. Dan kenyamanan di casing kali ini menurut saya cukup nyaman, tidak terlalu tebal, dan tidak terlalu licin. Dan pastinya mampu melindungi handphone kalian, Redmi Note 10 Pro dengan aman dan tanpa ada kendala. Dan yang kedua dengan variasi berwarna hijau dengan kombinasi tombol berwarna orange. Dengan desain automotif, Star Wars dengan dominan berwarna putih. Dan untuk bahan material di casing yang kedua, untuk bagian bodi belakang terbuat dari bahan plastik atau mica, dan bagian samping terbuat dari bahan karat yang cukup tebal. Dan presisi lubang untuk casing yang kedua dengan variasi berwarna hijau. Untuk lubang speaker, lubang charger, lubang mic dapat dipastikan semuanya rapi. Dan untuk bagian samping, yaitu tombol power atau lubang tombol power dan fingerprint, dapat dipastikan rapi dan tanpa ada kendala. Dan untuk bagian atas, jadi lubang jack audio, lubang speaker, infrared dapat dipastikan semuanya aman dan tanpa ada masalah. Dan untuk kemampuan kamera, dapat dipastikan terlindungi dengan sempurna dengan adanya protektor atau pelindung kamera di bagian bodi belakang. Dan yang ketiga dengan desain automotif, Star Wars dengan dominasi berwarna hitam. Dengan variasi tombol berwarna merah. Dan bahan material di casing yang ketiga kali ini, tetap sama seperti casing yang sebelumnya. Untuk bagian bodi belakang, terbuat dari bahan plastik atau mica, dan bagian samping terbuat dari bahan karat. Dan untuk kerapian lubang, dari lubang speaker, lubang charger, lubang mic dapat dipastikan semuanya rapi. Dan untuk bagian samping, untuk tombol fingerprint atau tombol power dapat dipastikan rapi dan tanpa ada kendala. Untuk di bagian atas, dari lubang jack audio, lubang speaker, lubang mic, dan lubang infrared dapat dipastikan semuanya rapi dan sempurna. Dan untuk kenyamanan di casing kali ini dapat dipastikan cukup nyaman saat kalian gunakan saat kalian pakai di Xiaomi Redmi Note 10 Pro. Tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Dan cukup nyaman saat digenggam saat kondisi tangan kalian basah. Oke mungkin cukup sekian, preview singkat, rekomendasi casing terbaru untuk devis Xiaomi, yaitu Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Pro. Dan semua link pembelian casing yang ada di video kali ini bisa kalian temukan, link pembeliannya yang ada di deskripsi video. Oke sekian video kali ini, dan jika ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Untuk preview singkat, rekomendasi casing berikutnya untuk devis Xiaomi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.